Akhir tahun 2023, badminton lovers banyak dikejutkan dengan pecahnya pemain bulu tangkis Indonesia, baik di pelatnas maupun non-pelatnat. Dari Kevin Sanjayi, yang rumornya diambang pansium tahun 2024, rumor pramudia keluar dari pelatnas dan praveen melatih yang sudah resmi dipisah. Dari ketiga pasangan itu, ada hal yang menarik, yang mengejutkan badminton lovers tanah air. Praveen Melati, diketahui praveen melatih yang pernah menjuara ajang Al-Englan tahun 2020 itu, belakangan ini belum menampakkan hasil yang bagus. Hal itu pun membuat mereka sampai dirujak badminton lovers tanah air. Bahkan ada yang mengatakan, mereka hanya menghabiskan uang saja tapi hasil tidak ada, alias tidak pernah juara belakangan ini. Hal itu pastinya tidak lepas dengan cederanya praveen dan akhirnya membuat performa mereka menurun, drastis dan akhirnya mereka dipisah. Tapi ada hal yang mengejutkan badminton lovers juga nih. Ternyata praveen Melati mebiayai sendiri secara pribadi demi mengikuti ajang turnamen internasional. Dilansir Instagram Vita Marisa yang memposti, ucapan terima kasih kepada anak didiknya di akhir tahun 2023. Selesai sudah tugas kita di tahun 2023, terima kasih sudah berjuang bersama, meski hasilnya belum stabil, tapi aku yakin tidak akan ada penyesalan untuk kita semua. Kita semua akan siap menatap tahun 2024, mengejar mimpi kita semua, tetap bersama, atau masing-masing tidaklah masalah yang penting menjadi lebih baik. Hari ini aku ingin berbagi momen of truth selama ini aku diang, karena kita mau fokus untuk prestasi, berusaha untuk memberikan prestasi yang terbaik. Memang prestasi Jordan Melati belum bisa balik seperti dulu pas ke operasi Jordan. Rasa percaya diri mereka sampai detik innya, belum bisa kembali lagi, tetapi mereka sudah berusaha berjuang untuk mereka sendiri dengan cara, sejak Cina Hong Kong, Tour Eropa sampai Cina India. Mereka membiayai semua pertandingan mereka sendiri, secara pribadi menunjukkan keseriusan mereka, dan usaha mereka, dan saya bangga dengan mereka. Dari sekarang jangan menghujat ya badminton lovers, karena kita tidak tahu apa yang terjadi di belakang layar. Selama atlet masih tampil di ajang turnamen manapur, maka semangat mereka mengejar prestasi masih besar. Lebih baik kita dukung saja para atlet badminton kita. Salam Badminton Lovers